oke, hi assalamualaikum wr. wb welcome to miss nurul english online class today miss nurul would like to give you a material about would you help me part 2 jadi hari ini miss nurul akan memberikan materi tentang permintaan tolong would you help me yang bagian kedua ya, melanjutkan yang pertama minggu lalu kemarin nah, before we start our online class today, let's open our online class by reciting basmala together bismillahirrohmanirrohim oke baik, sekarang kita coba untuk belajar membaca dialog ya, disini nanti akan ada percakapan antara siswa dan guru ya, antara ani dan mr. broto tentang sesuatu yang berhubungan dengan meminta bantuan atau ask for help oke, miss nurul akan bacakan dialognya nanti kemudian anak-anak bisa menirukan bisa belajar bagaimana cara pengucapannya cara intonasinya dan ekspresinya oke, semoga bisa dipelajari baik oke good morning mr. broto good morning ani wow you bring a lot of books oh these books are for us to learn today they look so heavy that is true would you mind if i help you bring the books no please bring the light ones oke oke sir thank you ani you're welcome sir oke, baik nah, ini adalah contoh percakapan dimana ani dan pak broto itu bertemu di sekolah kemudian ani itu melihat pak broto yang sedang membawa buku-buku sebanyak itu kemudian ani menawarkan bantuan gimana kalau saya bantu pak seperti itu nah jadi tadi adalah cara membacanya ya semoga bisa diikuti di rumah masing-masing bagaimana cara percakapan yang seperti itu tadi oke baik sekarang kita ke pertanyaan kita akan belajar cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks dialog tadi atau yang berkaitan dengan contoh percakapan tadi gimana sih caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar dan yang baik oke kita lihat dulu pertanyaannya seperti apa yang pertama adalah who are they in the dialogue who are they in the dialogue oke nanti kita beda satu-satu ya ini pertanyaan ini tuh pertanyaan seperti apa oke yang kedua what are the books for what are the books for very good oke yang ketiga pertanyaannya adalah who helps Mr. Broto who helps Mr. Broto oke yang keempat would Annie bring the heavy books would Annie bring the heavy books dan yang kelima write the expression of offering help in the dialogue write the expression of offering help in the dialogue oke kita ke pertanyaan yang pertama ya pertanyaan pertama ini artinya apa oke kita perhatikan who itu artinya adalah siapa siapa yang di dialog ya siapa aja yang berada di dialog oke who are they in the dialogue cara menjawabnya adalah oke kan tadi ya kita cari buktinya dulu di dialog oke ini tadi ada siapa aja ada Annie dan Mr. Broto berarti yang melakukan dialog adalah Annie dan Mr. Broto kemudian cara menjawabnya apakah kemudian ditulis Annie and Mr. Broto apakah seperti itu tentu tidak cara menjawabnya adalah who are they in the dialogue jawabannya adalah they are Annie and Mr. Broto they are Annie and Mr. Broto oke ya who itu artinya siapa siapa yang ada di dialog oke yang kedua what are the books for kita lihat dulu buktinya di dalam percakapan disini kita lihat bukti dalam percakapan adalah ini ketika Mr. Broto mengatakan oh these books are for us to learn today oh these books are for us to learn today oke ini adalah buktinya kemudian cara menjawabnya seperti apa oke seperti ini cara menjawabnya what are the books for the books are for the books are for tulis dulu the books are for oke kita lihat ke bukti the books are for sama ya us to learn today nah us ini us ini adalah kalau di dalam percakapan ini kan artinya kita karena Mr. Brota langsung berbicara dengan Ani maka dia bilangnya these books are for us to learn today tapi karena ini sudah di dalam pertanyaan berarti jangan menggunakan kalimat langsung apa kalimat langsung ini buku untuk kita bukan seperti itu tapi us ini yang dimaksudkan adalah us itu siapa kita itu siapa kita murid murid jadi Mr. Brota ini adalah gurunya si Ani buku ini untuk kita belajar hari ini untuk siapa buku ini untuk belajar siapa untuk belajar murid murid maka the books are for students murid murid to learn to learn oke usah pakai today ya to learn gitu aja oke yang ketiga who helps Mr. Brota who itu tadi artinya kan siapa helps membantu Mr. Brota siapa yang membantu Mr. Brota disini buktinya adalah karena percakapannya Ani dan Mr. Brota yang membantu Mr. Brota adalah Ani cara menjawabnya gimana cara menjawabnya adalah Mr. Brota salah siapa dulu yang membantu Ani berarti tulisannya Ani helps Mr. Brota nah seperti ini Ani helps Mr. Brota ini oke jadi harus lengkap gak boleh who helps Mr. Brota Ani gitu aja gak boleh harus lengkap Ani helps Mr. Brota oke yang keempat would you would Ani bring the heavy books would itu artinya apakah apakah beda dengan what dengan who dengan how 5W1H itu beda ini would itu apakah maka kalau apakah jawabannya iya atau tidak apakah kamu belajar iya aku belajar tidak aku tidak belajar nah apakah ini maka jawabannya cukup iya atau tidak oke jawabannya seperti apa apakah would Ani bring the heavy books apakah Ani membawa buku yang berat jawabannya adalah no kalau tidak tidak membawa buku yang berat jawabannya no no she would not kok bisa she would not no she itu adalah kata ganti dari Ani Ani itu kan perempuan jadi she itu kata ganti dari Ani kemudian no she would karena no maka tambahin not di belakangnya no she would not tidak dia tidak membawa buku yang berat tapi jawabannya cuma singkat no she would not apa buktinya dia tidak membawa berat lihat di sini di percakapan ketika Ani bilang menawarkan bantuan would you mind if I help you bring the books apakah kamu keberatan jika aku membantu membawakan buku buku terus Mr. Broto bilang no please bring the light ones dia ditolak no eh gak usah please bring the light ones light itu artinya adalah ringan berarti bawa yang ringan saja tetap dibantu tapi bukan bantu untuk yang buku berat tapi buku yang ringan ringan gitu dan jawabannya apakah Ani membawa buku yang berat tentu tidak karena Ani membawa bukunya yang ringan no she would not bukunya adalah ini bring the light ones oke number five write the expression of offering help in the dialogue nah ini bukan pertanyaan ya nomor lima tapi perintah perintahnya suruh menulis ekspresi yang merupakan offering help menawarkan bantuan ekspresi mana yang menawarkan bantuan di dalam dialog buktinya adalah disini Ani menawarkan bantuan kepada Pak Proto untuk supaya dibawakan buku would you mind if I help you bring the books itu adalah ekspresi dari Ani yang menawarkan bantuan kepada Pak Proto agar buku Pak Proto itu mau dibawakan oleh Ani seperti itu maka jawabannya adalah persis seperti ekspresinya Ani ketika bilang Pak Proto would you mind if I help you bring the books nah seperti itu jadi caranya seperti itu gak boleh singkat-singkat kalau menjawab misalkan who are they in the dialog Ani and Mr. Proto gak boleh harus lengkap they are Ani and Mr. Proto what are the books for gak boleh for students to learn gak boleh tapi harus lengkap the books are for students to learn gitu jadi harus lengkap seperti ini dan harus dicari buktinya di dalam dialog oke semoga bisa dipahami sekarang kita ke pembelajaran yang kedua yaitu membuat dialog atau make a dialog tadi kan cara menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks dialog sekarang kita belajar membuat dialog dialog singkat aja dan itu pasti masih tentang meminta bantuan atau menawarkan bantuan kepada orang orang lain kita langsung saja nah disini ada dua contoh kasus dua contoh kasus yang pertama gambar pertama itu ada dua orang pemuda yang satunya membawa buku yang berat yang satunya melihat temannya itu kesulitan membawa buku tapi dianya senyum-senyum nah yang kedua adalah gambar orang memperbaiki sepeda seorang memperbaiki sepeda nah coba anak-anak gimana sih cara membuat dialog tentang dua gambar ini ya tentang dua gambar ini caranya bagaimana membuat dialognya yang berhubungan tentang meminta bantuan ya meminta bantuan coba oke misura akan contohkan disitu namanya Donnie yang membawa buku yang tidak membawa buku namanya Dono oke ini membuat pencakapannya seperti ini Donnie bilang ke Dono hmm would you help me to carry the books please Dono bilang sure give me your health nah itu contoh Donnie meminta bantuan kepada si Dono untuk membawakan buku nah dialognya seperti itu kemarin yang part 1 kan sudah jelasin ada 4 cara untuk meminta bantuan ekspresinya bagaimana tampakannya would you help me atau can you help me atau would you mind to help me seperti itu dilihat lagi ya nanti yang part 1 nah ini adalah contoh Donnie bilang ke Dono would you help me to carry the books please ya disini artinya mau kamu membantuku untuk membawa buku tolong terus Dono menjawab sure ya sure itu juga merupakan berarti mau dia mau bantu nah mau bantu kemarin juga sudah ada responnya kemarin yang persatu itu cara merespon bantuan itu adalah kalau gak sure of course oke sure of course nah ini jawabannya Dono adalah mau sure give me your health artinya beri aku separuh buku itu jadi mau bantu give me your health contoh membuat dialog gimana membuat dialog gambar kedua oke perhatikan ini antara father dan Edo ya father meminta bantuan tolong kepada si Edo untuk memperbaiki sepeda nah gimana kalimatnya meminta bantuan would you please repair your bicycle would you please repair your bicycle of course dead nah ini ya pasti semuanya itu yang namanya meminta bantuan itu pasti pakainya would you would you help me would you please ya nah artinya apa maukah kamu repair memperbaiki your bicycle sepedamu would you please repair your bicycle Edo bilang of course dead seperti itu oke nah itu cara membuat di ya log baik semoga bisa dipahami nah sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga tentang simple past tense simple past tense ini adalah itu adalah kalimat untuk kejadian yang sudah terjadi atau berlalu jadi kita dalam bahasa itu mengenal yang namanya beberapa kalimat kalimat yang terjadi di masa sekarang kalimat yang terjadi di masa lampau kalimat yang terjadi di masa depan gimana cara membuat kalimat kalimat tersebut nah kita belajar dulu hari ini fokus kepada kalimat yang terjadi di masa lampau atau kalimat yang kejadiannya sudah terjadi atau sudah berlalu sudah berlalu itu contohnya gimana sih kalimat yang sudah berlalu ya namanya simple past tense contohnya seperti ini oke nah contohnya seperti ini ada tiga gambar yang ketiga tiga gambar ini kejadiannya sudah berlalu ya bukan yang sedang terjadi kejadiannya sudah berlalu sudah kejadian misalkan gambar yang pertama yang ini si anak si anak ini habis pergi dari pantai ini last week artinya apa last week minggu lalu jadi ini sudah berlalu ya si anak ini barusan pergi ke pantai ya berlibur ke pantai minggu lalu kalau yang ini si anak ini mengunjungi si nenek berapa hari yang lalu two days ago atau dua hari yang lalu berarti sudah lampau sudah berlalu kejadiannya dua hari yang lalu yang ketiga ya ini ada teman-teman ya teman-temannya yang nonton bioskop kapan nonton bioskopnya yesterday apa itu yesterday kemarin berarti kejadiannya semuanya disini adalah contoh kejadian yang sudah berlalu semua last week minggu lalu today sego dua hari lalu yesterday kemarin berarti sudah berlalu semua maka ketika membuat kalimat tentang ini tentang ini tentang ini harus menggunakan simple past tense atau kalimat yang memang digunakan untuk lampau atau yang sudah berlalu contohnya oke contohnya kalimat ini saya bikin contoh Ronnie pergi ke pantai minggu lalu tas inggrisnya bagaimana Ronnie pergi ke pantai minggu lalu tas inggrisnya adalah Ronnie went to the beach last week karena disini last week maka keterangan waktunya juga last week Ronnie went to the beach last week Ronnie pergi ke pantai minggu lalu yang menunjukkan ini lampau adalah when yang menunjukkan ini lampau adalah when dan last week when itu artinya pergi tapi penggunaan when ini adalah penggunaan kata kerja kedua kemudian last week itu keterangan waktu yang menunjukkan bahwa ini sudah berlalu yaitu minggu lalu oke yang kedua kalimatnya nah ini saya ingin bilang ini namanya Sona Sona mengunjungi nenek dua hari yang lalu Sona mengunjungi nenek dua hari yang lalu kalimatnya adalah Sona visited grandmother two days ago Sona visited grandmother two days ago Sona mengunjungi nenek dua hari lalu nah yang mana yang menunjukkan bahwa ini adalah kalimat lampau visited dan two days ago visited ini adalah bentuk predikat atau kata kerja yang lampau ya visited itu bentuk kata kerja yang lampau sedangkan today ago itu untuk menambahkan keterangan waktu bahwa ini membuktikan sudah berlalu yaitu dua hari yang lalu baik semoga bisa dipahami yang ketiga kalimatnya seperti apa nah kalimatnya misalkan saya dan teman-teman menonton film kemarin saya dan teman-teman menonton film kemarin kalimatnya bagaimana lihat disini I and my friends I and my friends watch a movie yesterday watch a movie yesterday nah disini yang menunjukkan yang menunjukkan kalimat lampau yang mana watch it ya watch it artinya menonton menonton tapi sudah berlalu watch it watch it adalah predikat bentuk kata kerja kedua atau kata kerja lampau nah dan kemudian yesterday itu sebagai keterangan waktu yang membuktikan bahwa ini tuh kejadiannya sudah berlalu kemarin I and my friend watched a movie yesterday semoga bisa dipahami baik sekarang kita mengenal ya tadi kan yang menunjukkan yang menandai bahwa kalimat tersebut kalimat lampau adalah dilihat dari yang namanya verbs nya verbs nya itu yang ini verbs nya atau kata kerjanya atau predikatnya oke nah ada dua disini ya verbs itu ada yang regular ada yang irregulars regular verbs itu biasanya ditandai dengan semua verb yang bentuknya lampau yang ini lampau yang pes itu lampau itu verbnya itu pasti belakangnya ditambahin ed 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 dan seterusnya ya itu jiringnya kalau irregular verbs bentuk lampau nya ya pesnya verbnya itu biasanya berubah berubah secara total misalkan go berubahnya jadi went see jadi so drink jadi drank throw jadi through buy jadi boat win jadi won do jadi did get jadi god make jadi mate swim jadi swam nah ini yang perlu dihafalkan dihafalkan manakah yang biasanya dia regular verbs manakah yang biasanya dia irregular verbs ini yang menandai apa namanya kalimat tersebut adalah kalimat lampau dilihat dari verbs nya ya disini misurul tulis present 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 sorry present present itu berarti menunjukkan bahwa kalimat itu belum lampau ya atau present present itu berarti kalimat kalimat simple present kalimat yang belum terjadi lampau maksudnya belum berlalu oke yang pas ini yang lampau sudah berlalu ini juga sama oke ya itu sebagai pengetahuan saja sekarang yang disuruh butuhkan adalah anak-anak paham bagaimana caranya mengubah kalimat lampau yang positif menjadi kalimat lampau yang negatif ya caranya gimana nah nih mengubah kalimat positif ke negatif kalimat lampau ya yang dimaksud contoh ini kalimat positifnya ronnie went to the beach last week ini adalah saya ambil contoh yang tadi gambar slide sebelumnya ya ronnie went to the beach last week ini positif ronnie pergi ke pantai minggu lalu berarti kalau negatif kan ronnie tidak pergi ke pantai minggu lalu gitu aja sih bedanya cuma ada kata tidak dan tidak ada kata tidak kalau ini berarti positif ronnie went to the beach last week cara mengubah ke negatif gimana cara mengubahnya menjadi ronnie did not not go to the beach last week nah kita lihat perbedaannya ada di ronnie kan sama semuanya to the beach itu juga sama belakangnya yang membedakan adalah kata when when itu kan berarti pergi itu positif kalau negatif berarti tidak pergi seperti itu misalkan lagi makan tidak makan minum tidak minum nah itu yang membedakan positif sama negatif nah when ini kan pergi maka gimana cara mengatakan untuk tidak pergi nah tidak ini kalau di dalam bahasa inggris apalagi bahasa inggrisnya itu lampau lampau itu menggunakan kata did bisa kita ambil dari sini do itu kan lampau nya adalah did maka harus menggunakan kata did not oke jadi kalau kalau untuk mengatakan apa namanya menambahkan kata tidak dalam kalimat lampau maka tambahin kata did not seperti ini nah did not tidak rony tidak go nah pertanyaannya kenapa ini go bukan when ya disini lihat ini kan when ini kan yang ini tapi ini menggunakan kata bentuk kata kerja yang present yang go ini kenapa karena bentuk keduanya sudah diambil oleh did not jadi kalau sudah diambil oleh did not bentuk kata kerja keduanya go nya jangan when lagi ya harus salah satu maka yang diambil adalah kata did not nya yang menjadi untuk kata kerja kedua gitu jadi rony did not go to the beach last week oke untuk contoh selanjutnya supaya lebih paham kita lihat nah kita lihat contoh yang lainnya disini kan tadi sudah ada rony went to the beach last week ini contoh positifnya kemudian mengubah menjadi bentuk negatifnya itu menjadi rony did not go to the beach ya dari when menjadi did not go positif jadi negatif gimana dengan kalimat yang ini oke kita lihat sona visited grandmother two days ago caranya gimana untuk mengubah dari positif ini positif ya kemudian menjadi negatif caranya nih sona did not visit grandmother two days ago dari visited menjadi did not visit ya tidak mengunjungi sona mengunjungi grandmother two days ago sona tidak mengunjungi grandmother two days ago oke berarti memang tidak itu pasti menggunakan did not kemudian visitnya itu harus kembali ke kata kerja yang bukan lampau atau bukan pakai ed tapi visit gitu kemudian contoh yang ini ini positif ini yang negatif oke disini i and my friends watch a movie yesterday itu positifnya negatifnya i and my friends i and my my friends did not watch a movie yesterday ya dari kata watch it itu positif menjadi did not watch seperti itu semoga bisa dipahami oke begitu saja materi pembelajaran pada hari ini semoga bisa dipahami ya terima kasih and let's close our english online class today by reciting alhamdulillah together wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati